Intro Halo UC People, kita bertemu lagi dalam masalah TLIC Talk Nah kali ini kita sangat spesial, kalau biasanya spesial ini sangat spesial Karena nara sumbernya ini, sekarang ibu-ibu yang masih enerjik dan duya ini Tapi inilah wajah dari Dekan dan Kapropi Psikologi Universitas Ciputra Selamat siang, Bu Lidia dan Bu Stefani Selamat siang, Pak Suno dan juga UC People Selamat siang, Pak Suno, selamat siang juga UC People Apa kabar nih? Sehat? Sehat ini Pak Suno Oke, sudah puser ya? Oke, Bu Lidia dan Bu Stefani Ini kan, Fakultas Psikologi itu kan banyak di tempat lain Kalau saya ingin tanya ini Hal apa yang sangat membedakan Psikologi di Utas Ciputra dengan Psikologi di tempat lain? Oke, siapa yang ingin duduk ini? Silahkan, Bu Lidia dulu Ya, baik Pak Suno dan juga UC People ya Jadi, apa sih yang membedakan Psikologi UC dengan Psikologi di tempat lain ya? Jadi saya coba sampaikan dulu yang pertama adalah Di Psikologi UC ini kita cukup memberikan banyak sekali kesempatan Buat mahasiswa Untuk mereka bisa menerapkan keilmuan Psikologi mereka melalui praktek-praktek Baik itu yang ada di dalam mata kuliah Maupun juga di dalam kesempatan yang lainnya Misalnya magang gitu ya Sehingga mereka bukan hanya sekedar memahami teori Tetapi mereka juga tahu Bagaimana di dalam kehidupan nyata Teori itu dapat diterapkan Seperti itu Pak Suno Mungkin Bu Stefani bisa juga menambahkan ya Ya, selain itu Selain dari sisi keilmuan Psikologinya Mahasiswa juga akan mendapatkan pengetahuan Tentang bagaimana menerapkan atau memiliki mindset yang entrepreneurial Begini, di era sekarang banyak sekali perubahan yang di luar ya Nah ini sebenarnya memicu atau menstimulus Kurikulum di universitas itu harus berubah Dan kita semua tahu bahwa Universitas Jeputra sedang mempersiapkan kurikulum yang baru Termasuk tentunya proyidik psikologi gitu Kira-kira apa yang menjadi umpulan jadi kurikulum baru Dan membedakan dengan kurikulum yang sama tentunya seperti apa gitu Ya, dari saya mungkin Jadi tentang kurikulum Psikologiusi untuk tahun 2020 Kami menawarkan 4 keunikan atau 4 keumulan gitu ya Jadi yang pertama adalah Kita akan mengintegrasikan kurikulum yang baru ini Dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya Jadi MBKM mungkin kita biasanya melibat seperti itu Sehingga dengan adanya integrasi program MBKM ini dalam kurikulum Mahasiswa mendapatkan peluang yang sebesar-besarnya Untuk mereka itu terlibat di dalam berbagai pilihan kegiatan Jadi misalnya pertukaran pelajar baik itu dengan universitas di dalam negeri Maupun juga di Universitas OneGree Mereka juga bisa terlibat nih di dalam program riset Di lembaga riset di luar kampus Ataupun mungkin kalau ada di antara mereka yang tertarik gitu ya Mereka juga mengerjakan proyek kemanusiaan Ada peluang untuk mereka mengaktualisasikan diri mereka Dalam hal itu Itu yang pertama Pak Sudir Kemudian yang kedua Di Psikologiusi kami ini memiliki 4 bidang kelompok keilmuan Yang sesuai dengan tren perkembangan di masyarakat saat ini Jadi yang pertama kita ada Psikologi Pendidikan Psikologi Pernikahan dan Keluarga Kesehatan Mental dan juga Psikologi Kerja dan Entrepreneurship Kemudian yang berikutnya Kita juga membekali mahasiswa Dengan 3 kompetensi utama di dalam jurikulum Jadi yang pertama adalah Adanya kompetensi riset Kemudian kedua Adanya kompetensi untuk melakukan asesmen psikologi Dan yang ketiga adalah kompetensi melakukan imovasi Di dalam intervensi psikologi Dan yang keempat tentunya adalah Keseimbangan antara teori dan praktek Sehingga kami berharap Mahasiswa bukan hanya sekedar Memahami teori Tapi juga memahami Dengan pendekatan problem based learning Dengan project based learning Untuk mereka terexpose dengan setting real Real client dalam kehidupan Untuk menerangkan teori psikologi mereka Itu Pak Sumo, 4 tahun bulan di Kurikulum Psikologiusi 2020 Ya Kalau ini dituangkan ke dalam suatu Apa ya Pembelajaran real Mungkin ke Ustaz ini Ustaz ini Ustaz ini Jadi konsep apa ya Konsep-konsep keunggulan yang ditawarkan ke Pembelajaran real Itu kira-kira Keuntungan apa yang akan didapat mahasiswa itu Ustaz ini Oke baik Tadi kan sudah seperti yang dijelaskan ya Artinya Pembelajaran yang kami berikan itu adalah Pembelajaran yang aplikatif dan integratif Jadi Keuntungan yang didapatkan adalah Mahasiswa itu Akan memiliki berbagai kompetensi Keilmuan psikologi yaitu Bagaimana dia bisa merisak Dengan metode kualitatif Kualitatif eksperimen dan sebagainya Selain itu mereka juga bisa Mengenal berbagai macam asesmen Di dalam bidang psikologi Yaitu melalui tes-tes Baik itu tes kognitif Malah tes kepribadian Serta juga Asiswa bisa menerapkan Jadi langsung eksekusi Begitu Pak Sumo Intervensi-intervensi Di dalam bidang psikologi Tapi kemudian juga Di dalamnya ada unsur inovasinya Ya Oh oke oke Di era sekarang kan begini ya Kemampuan tadi disebutkan ya Bu Bolivia Tentang problem solving Saya ngambil satu tentang problem solving Di era sekarang itu menjadi sangat penting Kemampuan problem solving Sebetulnya Bagaimana problem solving ini dilatihkan Dengan menggunakan Konsep-konsep psikologi di UC ini Hubungannya juga dengan tadi Psikologi kerja Dan entrepreneurship Gitu Ada tiga hal yang Psikologi kerja Dan entrepreneurship Problem solving Dan psikologinya itu Ya Makin Dari bulunya Oke baik Jadi Kan psikologi kerja Dan entrepreneurship Ini salah satu bidang keilmuan Sebenarnya ya Pak Sumo di tempat kami Tapi sebenarnya Di bidang kelompok keilmuan yang lainnya Sebenarnya kami juga menggunakan Pola yang sama Jadi ketika bicara tentang problem solving Tentunya tidak langsung Tiba-tiba pada solusinya Tetapi mahasiswa itu akan belajar Memahami tentang kebutuhan individu Kebutuhan komunitas Dengan menggunakan ilmu psikologinya Dan tentunya tadi Sebagaimana yang sudah disampaikan Ada kompetensi riset Sehingga mereka bisa memahami Kebutuhannya dengan Menggunakan pendekatan ilmiah Ada juga asesmen psikologi Tadi yang sudah disebutkan Juga oleh Bu Stefania Jadi mereka akan belajar tentang Psikodiagnostik juga Untuk bisa memetakan Oke nih Kebutuhan individunya ini Kebutuhan di komunitasnya ini Dan kemudian Dengan berdasarkan data tersebut Mereka akhirnya bisa mengajukan Usulan solusi Dan ini akhirnya Menjadi satu hal yang dipelajari Di dalam perkulian Oleh karena itu dalam perkulian Cukup banyak mentoring Diskusi Sehingga mahasiswa Dapat tempat kesempatan Untuk mengasah idenya Dan juga Menguji cobakan Ide tersebut ke dalam Setting yang real Dan juga dengan Komunitas Ataupun individu yang real Gitu Pak Sumut Jadi kalau itu Seperti ilmu psikologi ini Atau ilmu psikologi ini Bukan sekedar untuk dipelajari Dan dipengerti Tapi bagaimana Ini digunakan dalam Sebuah konteks tertentu Apakah bisa digatakan Seperti itu secara mudah Ya ya Betul sekali Pak Sumut Jadi makanya Ini menyambung sedikit Dari apa yang Disampaikan oleh Bolivia Oleh karena itu Problem sorting ini Menjadi sesuatu yang Sangat penting Dimiliki oleh Siswa Karena problem Atau masalah Atau client Itu adalah real Nyata gitu ya Jadi Mereka ini Benar-benar Langsung Terjun Atau turun Langsung menangani Permasalahan yang Nyata Yang langsung Sehingga Apa namanya Berpikir kritis Kesih itu menjadi sesuatu Yang dilatih Pada mahasiswa Oke Selain berpikir kritis Adalah Ada kemampuan-kemampuan Apalagi yang secara Penting untuk mahasiswa Untuk diperhatikan Diperhatikan Dan ditunjukkan Itu bisa problem solving Ini kira-kira Apalagi ya Oke Jadi ya Tentang analytical thinking Jadi hal yang penting Terus kemudian Kita berharap mereka juga Punya kreativitas Tentunya ya Pak Supaya Inovasinya Bukan sekedar Ya menjawab kebutuhan Tetapi ini menjadi Satu tombol bosan Atau breakthrough gitu ya Untuk bisa menjawab Solusi Untuk bisa Untuk bisa menjawab Kebutuhan yang ada Di setting real Tersebutan Jadi Mungkin ini ya Yang akan menjadi Seuatu sentral keugulannya Di psikologi Kalau saya lihat ya Jadi Masa akan sangat dilatih Untuk problem solving Di dalam berbagai Ketak Empat konteks tadi ya Empat konteks Keiluman itu Oke Bu Livia Sama Maksudewa Ini menurut saya Sangat menarik ini ya Bahwa Problem solving Itu menjadi Sebuah sentral Di kurikulumnya Sekurutnya akan datang ini Gitu Dan bagaimana Menggunakan problem solving Untuk memecahkan problem Di dalam Konteks real Dengan empat konteks tadi ya Ada konteks apa tadi Pernikahan Pendidikan Kesehatan 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 Semester 1 Pak Sampai dengan semester 4 Oke Mungkin ada satu contoh ya Di semester 1 Itu seperti apa Kemudian Contoh Hilm ya Di program solving ini Oke Baik Jadi kalau di semester 1 ini Mereka akan mulai dengan setting Psikologi pendidikan Pak Di mana nanti Pasti akan ada mata kuliah yang terkait dengan psikologi pendidikan Sehingga mahasiswa itu juga akan ditengkapi dengan teori-teori Kemudian teori ini nanti juga akan di aplikasikan di satu komunitas tertentu Atau di satu setting real tertentu yang terkait dengan konteks pendidikan Misalnya sekolah Atau bisa juga NGO-NGO yang memang bergerak di bidang pendidikan Nah Kemudian dari situ mereka akan mencari problem dengan menggunakan metode penelitian Tadi seperti yang disampaikan oleh penelitian Oke Mendengar cerita ini tentang Mereka harus belajar problem solving di dunia pendidikan Tetapi kan ini tidak hanya di konteks pendidikan di sekolah ya Ibu-ibu semua Kira-kira bisa dijelaskan dan dielaborasi Kalau konteks seperti apa nih tentang pendidikan Iya iya betul sekali Pak Sunuri Pertanyaan yang menarik ya Jadi memang di dalam Pembelajaran di psikologi pendidikan ini Mereka tetap mendapatkan prinsip-prinsip secara umum gitu ya Bagaimana sih manusia itu belajar Bagaimana kita itu mengajar gitu Gitu ya Dan ini kan bukan hanya terbatas konteks sekolah ya Karena kita tahu sebenarnya Kita ini sepanjang hayat Tak akan terus belajar ya Kayak live log learning gitu Nah Cuman tentunya Sekalipun mereka Jadi guru Atau mungkin akan berkarir di bidang yang selain pendidikan Sebenarnya prinsip-prinsip yang ada di dalam Psikologi pendidikan ini Tetap dapat diterapkan Baik nantinya mereka menjadi orang tua Baik nantinya mungkin Misalnya mereka tidak sepenuh jadi guru Bukan jadi fasilitator Jadi trainer Ini akan tetap bergunda Cuman memang tadi Karena kita membutuhkan satu konteks tertentu Untuk Apa ya Melatihkan project realnya Biasanya memang tentunya Kita akan mencari Konteks yang terdekat tadi Misalnya sekolah Ataupun NGO yang bergerak di Area pendidikan Supaya menjadi Satu Apa ya Wadah untuk mahasiswa menerapkan Seperti itu Pak Sungguh Siapa yang mau memilih project atau problem Yang harus mereka selesaikan itu Apakah problem itu dari dosen Atau problem itu dari Dari mahasiswa itu sendiri Mereka bergerak di Oke Baik Pak Sungguh Ini kan semester satunya Sikologi pendidikan Semester dua akan berganti Konteks gitu ya Tapi selama ini Dalam perancangannya Adalah mahasiswa dipertemukan Nah dia dengan real client Dengan real konteksnya Sehingga mahasiswa diharapkan Itu dapat menggali problemnya Sehingga topiknya Bukan ditentukan oleh dosen Tapi kita lihat Di komunitas ini Di sekolah ini Itu masalahnya apa Itu Sehingga bukan dosen Yang menentukan masalah Yang ternyata Kalau dosen menentukan masalah Ternyata di komunitas Tidak ada masalah Itu kan lucu juga Ini kan lucu tidak real Tentunya Tapi dengan berjumpa Oh masalahnya seperti ini Kompleks ya Terus mahasiswa kan juga belajar Berinteraksi Dan punya pemahaman yang Komprehensif gitu Oke Kalau setting realnya Seperti ini Maka apa Project yang Solutif Tapi juga Nantinya juga Betul-betul dapat di aplikasikan Di setting tersebut Seperti itu Pak Sun Saya membayangkan ya Ketika mahasiswa mungkin itu Satu mata kuliah ini Misalkan tadi ya Problem solving itu Saya membayangkan Saya nggak bisa aja Dia mendengarkan Mencatat dosen Itu nggak bisa Sehingga 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 perilaku ideal Seperti apa Yang Yang diharapkan Supaya mahasiswa ini Bisa suksesnya Di dalam belajar di UC Tidak Tidak Kemudian juga Dalam hal Mencari referensi Dari literatur Ataupun Dari hal yang lainnya Yang bisa memperkaya Pengalaman dan bawasan mereka Di dalam Menentukan intervensi Untuk Menyelesaikan masalah tersebut Oh iya Di dalam Sisi Menyelesaikan masalah ini Yang bisa individu Dan bisa Kolaborasi Betul sekali Nah kira-kira di UC Lebih menekankan Yang mana Sebenarnya Kalau di UC sendiri Lebih menekankan Pada Pelompok ya Pak Sehingga mahasiswa ini Juga belajar Bagaimana cara mereka Untuk bisa bekerja di dalam Pelompok Jadi tidak hanya Semata-mata Hanya fokus pada dirinya Saja Tapi dengan adanya Tugas pelompok ini Jadi belajar Berepati Bertoleransi Terhadap perbedaan Jadi di dalam pelompok itu Pasti ada yang namanya Perbedaan pendapat Nah disinilah mahasiswa Juga pembelajar Soft Skill Soft Skill Yaitu tadi Bagaimana bisa berempati Dan bertoleransi Terhadap perbedaan Kemudian juga Bernegosiasi Artinya tidak selalu pendapat saya Yang paling Benar gitu ya Tapi juga Kita bersama-sama Mencari pendapat Yang paling sesuai Untuk bisa menjawab Kebutuhan tersebut Ini saya membayangkan juga Di dalam Trapek belajar ini kan Kalau Saya harus menyelesaikan masalah Misalnya saya mahasiswa Menelihkan masalah Saya membayangkan sistem Dinilainya Saya dinilainya seperti apa Kalau dulu kan gampang ya Dosen ceramah Jaman saya kuliah Mendengarkan Saya mencatat Nanti nilainya Minggu depan Tes gitu Kemudian Kemudian Soal Saya bisa menjawab Soal Kalau Di Sistem seperti ini Seperti apa Penilaian Oke Baik Pak Jadi di dalam Kurikulum Psikologi Usi Penilaian Penilaian Karena tadi ya Kita berinteraksi dengan Problem real Semir real Jadi Semua yang terlibat di dalam Proses pembelajaran itu Akan memberikan Mungkin lebih tepatnya Ada umpan balik Karena nilai itu kan Salah satu umpan balik Jadi baik itu dosen akan memberikan Penilaian Bukan hanya dosen ya Ada tutor juga mungkin Yang terlibat mendampingi mahasiswa Mahasiswa sendiri Antara mereka juga saling memberikan Feedback penilaian juga Untuk sesama rekannya Dan juga Kita bisa mendapatkan Feedback juga Upan balik dari NGO Ataupun Pihak sekolah Gimana kita Melibatkan mahasiswa juga kan Yang berinteraksi dengan mereka Jadi penilaiannya Lebih goyang Komprehensif gitu ya Bukan hanya Pengetahuan saja Tapi juga Performance mereka Di dalam proses Menyelesaikan Problem-problem Secara real Itu berarti Baik Kalau saya perhatikan ini Kurikulum Dan model belajar Itu sangat dekat dengan Dunia real Sangat dekat dengan Dengan real Dan itu Melatih mahasiswa Untuk solving problem Sejak awal Kira-kira Kenapa ya Kurikulum Dan belajar itu Diarahkan ke situ Pasti ada alasannya Pasti Pasti ada alasannya Baik Pak Sunro Tadi seperti yang sudah Kita bahas bersama ya Bahwa kami ini ada Empat Kelompok keiluman Yaitu Pernikahan dan keluarga Kemudian juga Pendidikan Psikologi kerja Dan yang terakhir Adalah kesehatan mereka Nah Kami mempertimbangkan bahwa Sekolah Keluarga Dan juga tempat kerja Itu adalah lingkungan terdekat Bagi individu Nah Sehingga Dimanapun Kapanpun Bahwa setting-setting itu Akan sangat lengkap sekali Dari kehidupan individu Mungkin dari kulitnya Pak Ulama Baik Pak Sunro Kami juga mempertimbangkan Tentang trend Perkembangan psikologi Jadi Tentunya Merespon dari Pandemi ini Sudah banyak sekali Mengubah Banyak dasar-dasar kehidupan kita Dan pendekatan kita Baik itu di sekolah Keluarga Pekerjaan dan sebagainya Sehingga Kami juga melihat Di kurikulum ini Perlu ada pendekatan Teknologi Digital Yang kita bisa adaptif Gitu ya Dengan perkembangan ini Terus kemudian Kita juga menimbang bahwa Kesadaran masyarakat Tentang kesehatan kita Ternyata Makin lama Semakin membaik Semakin meningkat Sehingga Akhirnya kan Orang itu akhirnya sadar Oh ya saya punya problem Dan saya akan mencari bantuan Bagaimana Oleh karena itu Kami berpikir Seharusnya mahasiswa Kami kemampuan ini Sehingga Mereka tahu Bagaimana ketika Berhadapan dengan Orang-orang yang Memerlukan Psikologi Mereka itu akhirnya Bisa menjawab Baik Nah ini menariknya UC people Baik orang tua Maupun mahasiswa Jadi Psikologi UC Berusaha sangat keras Untuk mendekatkan Mahasiswa Kedalam Dunia Nyata Empat hal yang Sangat penting Untuk mereka Di pelajari Dan saya Saya mengambil Hal itu Karena Sejak kecil Kita bertumbuh Pasti tidak akan Lepas dari pendidikan Tidak pernah lepas Dari keluarga Tidak lepas dari Pekerjaan Dan juga kesehatan kita Sendiri Terutama kesehatan mental Sehingga Marilah kita bersama-sama Dengan Sikologi UC Untuk Masuk ke dunia Real Dari perspektif Psikologi Selamat Anda Bertumbuh Bersama Psikologi Di Universitas Jeputra Saya Drisunum Dari Teaching Learning Innovation Center Universitas Jeputra Selamat Salam Entrepreneur Simpen Tak Simpen Jeputra Selamat Di Terima kasih.